Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aja akan capoy baik Hai kali ini kita akan membuat tutorial cara menghapus aplikasi ketiga di tautan akun Google atau aplikasi yang tersangkut di akun Google baik langsung saja kita buka Google Chrome kemudian dan tulis akun Google dan kita cari web yang resmi dari Google yaitu akun Google di myaccountgoogle.com ya kita tunggu sampai masuk Nah selamat datang akan capoy ini adalah Google dari akun Google dari Akun capoy baik langsung saja biar tidak basa-basi sebelum itu bagi yang belum like dan subscribe silakan klik like dan subscribe untuk selalu dapat notifikasi uploadan terbaru dari akun capoy baik ini adalah data personal ya biasanya orang nyarinya kesini padahal disini bukannya nih biasanya orang paranya disini hapus layanan tautan tapi sebenarnya bukan disini untuk yang aplikasi langsung saja kalau yang di aplikasi itu yang ditautan itu atau yang tersangkut di akun Google itu ada di keamanan nah ini dia ini dia adalah aplikasi pihak ketiga dengan akses akun jadi setiap kita pakai aplikasi yang meminta tautkan atau masuk dengan akun Google Nah adanya disini semua ini adalah aplikasi yang pernah akan capoy masukkan dengan akun akan capoy ya Nah ini dia semuanya termasuk bagaimana cara menghapusnya sangat mudah dan gampang tanpa ribet langsung saja kita pilih aplikasi yang kita tautkan akan kita copot atau kita hapus tapi resikonya kalau kita hapus tidak dapat mengakses lagi baik kita langsung klik aplikasinya dan klik hapus nah muncullah notifikasi bahwasannya kalau kita hapus kita nggak akan memiliki akses kembali atau date yang misalkan petualangan apa kita udah simpan tinggal loginnya udah langsung mulai lagi tanpa dari awal jadi kalau kita hapus udah kembali lagi dari awal kalau kita menggunakan akun Google yang kita sudah hapus seperti itu ya jangan lupa di setel apa di akun Google kemudian pilih keamanan nah disini dia untuk penghapusan aplikasi pihak ketiga atau yang tersangkut dengan akun Google kita nah disini untuk akun yang tertaut disitu ada keterangannya jadi untuk apa namanya mah hampir sama sih main save-save untuk data juga nanti kalau misalkan kita buka game langsung tertaut dengan akun Google yang kita punya yang udah terpakai jadi kita tidak perlu tidak perlu repot lagi gitu biasanya sih game-game yang petualangan atau HD atau yang emang membutuhkan akun Google itu sepertinya kadang langsung tertaut atau kita yang menautkan sendiri begitu ya baik jangan lupa untuk like dan subscribe sekali lagi untuk selalu timah update-an dari akang caput selamat menikmati